Intro Kamu tau penyanyi Carrie Underwood gak sih? Tau 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 Itu karanya pesen lagi loh baju di Dina Putri Hah? Dina Putri lagi-lagi dipesen? Ya ampun setelah kemarin Ariana Grande Terus siapa lagi sih kemarin tuh sempet yang masih baru-baru ya? Ya banyak sih sebenernya karena aku gak sampai lupa juga gitu kan Tapi yang paling penting kalo kita mau flashback sejenak ya Dina Putri ini sudah menorehkan banyak banget prestasi Banget Yang pertama kali itu ketika dia menjadi sosok yang aware akan internasional Ketika fashion di New York ya bener Koleksi Garuda Itulah momen pertama, 2 step pertamanya dia sampai akhirnya meledak ke sana Dan dia ini asli Surabaya loh pemirsa Jadi jangan disangka-sangka ya banyak sosok-sosok berprestasi Dari kota Surabaya khususnya yang concern akan dunia fashion Desainer-desainer di Surabaya itu semuanya ya Kalo misalnya saya mau acungin jempol Jempol saya gak cukup, jempol anda gak cukup Karena nih salah satunya representasinya aja Itu Kak Diana Putri loh Udah bisa ngedesain ya bahkan dipesen sama Ariana Grande Carry Underwood sampai 2 kali Betul Ya berkali-kali mungkin ya udah hubungin dia Emang ada keluar apa lagi sama Kak Diana ini? Nah ini kita akan mau tau nih seperti apa kolosnya-kolosnya baju Kak Diana Putri Yang bahkan sampai ribut order gitu loh di Amerika sana Ini kan prestasi yang membanggakan ya Bener Seperti apa informasi selengkapnya Langsung saja kita akan memberikan cuplikannya untuk anda Diana Putri lagi-lagi mengharumkan nama bangsa Lantaran karyanya mampu mendunia Ya nama Diana Putri memang sudah tak asing lagi di dunia desain tena air hingga internasional Desainer yang pernah meraih sebagai perancang terbaik dalam New York Coaster Fashion Week ini Pernah mendesain gaun untuk Ariana Grande, Nicki Minaj, Gina Jackson, Carmen Electra, Asante, Keisha dan penyanyi papan atas selainnya Dan baru-baru ini desainer Surabaya Diana Putri merancang 2 gaun yang dikenakan oleh penyanyi Amerika Carrie Underwood dalam tournya Dikatakan Diana saat ditemui di kediamannya Jika 2 gaun yang dipesan Carrie lebih ke gaya kultur fleksibel Yakni jumpsuit dan hip peplum Dengan nuansa warna emas dan hitam dengan detail elegan Dikatakan desainer kelahiran Mojokerto ini Jika Carrie selama tournya di Amerika Serikat Penyanyi dengan khas countrynya ini akan selalu memakai 2 gaun karya Diana tersebut Sebelumnya, Diana pun mengungkapkan jika Carrie Underwood juga kerap memesan gaun kepadanya Terhitung penyanyi jebolan American Idol ini sudah 4 kali memesan gaun padanya Melalui stilis kepercayaan sang penyanyi Gaun-gaun tersebut mulai dari untuk manggung hingga ketika Carrie saat habil Hari ini saya merancang baju untuk Carrie Underwood untuk tournya yang berjudul Cry Pretty Tour 360 di MGM Green Garden Arena di Las Vegas Jadi stilis dan manajer dari Carrie Underwood menghubungi PR saya yang ada di LA Dan mereka meminta untuk mendesankan 2 pieces outfit yang akan dipakai untuk tonenya Carrie Underwood Nah permintaannya itu namunnya warna gold Jadi dress yang bisa dipakai oleh Carrie ga ribet Karena si Moose a lot Jadi dia itu juga main gitar, dia juga main perkusi Jadi mengingat dia banyak bergerak Jadi baju yang akan dipergunakan pun harus yang se-comfortable mungkin untuk Carrie Jadi yang pertama itu saya merancangkan baju warna gold Yang dihasil dengan sequin dan mikrokristal Mikrokristal Swarovski warna gold semuanya Jadi depannya itu rada pendek kemudian belakangnya itu lebih panjang Dan lebih ke gaya-gaya country gitu Karena Carrie itu lebih genre nya lebih ke country Dan kemudian satu lagi itu jumpsuit Warna hitung, lengan panjang Bawahnya agak ngeflare Kemudian ada peplum Peplumnya itu warnanya hitung juga Full embroidery lace Dan kemudian ada full black Swarovski Kalau Carrie ini udah yang kali keempat Jadi tour yang pertama, yang kedua Dan kemudian yang terakhir Carrie waktu lagi hamil Itu juga saya buatin Dan yang terakhir ini yang kemarin di Las Vegas Jadi ini kali yang keempat Puji Tuhan saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Banyak sekali diberikan jalan yang terbaik Sehingga walaupun saya ada di Subabaya Tetap itu tidak menutup kemungkinan-kemungkinan bagi Hollywood artis Untuk bisa memakai baju dari Diana Kutur Karena memang di LA saya ada showroom Dan di sana ada PR yang handle Sehingga itu memudahkan bagi kami untuk berkomunikasi Dan untuk discuss about the design and everything in fabric Dan detailnya dan sebagainya Kira-kira 10 hari Kira-kira 10 hari Itu untuk berapa bajunya nih? Dua itu? Iya, untuk dua fisis bajunya Iya, untuk dua fisis bajunya Kalau Carrie sih kuturnya lebih ke sesuatu yang Convertible, yang ringan dipakai Seperti yang tadi saya udah jelaskan Bahwa dia tuh sangat Mobilitasnya itu Emang Bener-bener tinggi sih Karena dia bisa Bisa Nyanyi Sambil main gitar Sambil main perkusi Sambil Lompat sini Lompat sana Jadi baju itu gak bisa Gak boleh menghalangi Movement-nya Carrie Dan tetapi harus tetap putur Harus tetap putur Dan yang bergaya-gaya Ala-ala country Selama ini Untuk Market saya Ada di Amerika Kebanyakan Kutur yang Convertible Kutur yang Dengan siluat yang lebih Simple Kutur yang bisa Lebih dipakai Oleh setiap acara Baik itu video klip Maupun Tour Kemudian untuk Performing yang langsung Seperti yang kemarin Ariana Grande itu Juga kutur Tapi lebih disesuaikan Untuk setiap penampilan mereka Terima kasih Carrie itu orangnya Simple Orangnya Seorang Mother yang luar biasa Dia orangnya Sangat konsisten Dan sangat berdedikasi Untuk Dunia yang dia Geluti Yaitu dunia Menyanyi Dan dia Bener-bener selalu mengolah Vokalnya itu Bener-bener luar biasa Jadi walaupun dia sudah Beberapa saat dia Vakum utup Dia Pregnant Kemudian dia melahirkan Itu tetap sih Kualitas vokalnya itu Bener-bener luar biasa Yang seperti saya sering ngomongin Just be yourself Kemudian tetap Walaupun kita merasa Nih kita udah diatas Tapi jangan Sekali-sekali itu sombong Jadi tetap Jaga hati Tetap humble Tetap mau belajar Tetap mau denger kritikan orang Dan kita tetap Menggali potensi diri Gitu dan Dan tetap Kita mau menjadi yang terbaik Memberikan kualitas yang terbaik Pengerjaan yang memakan waktu Kurang lebih 10 hari ini Fashion designer Diana Putri Mengaku tak menemui kesulitan berarti Lantaran pernah menggarap gaun-gaun sebelumnya untuk Carrie Bahkan karakter Carrie Underwood Diana sudah paham betul Hai saya Mwoda Putri Saksikan update cantik hanya di SBU Ipinya itu kita harus percaya akan kemampuan kita sendiri Dan juga kita ga boleh melakukan kemampuan dari anak bangsa Setuju banget pemirsa Ya kita harus mulai menghargai karya anak bangsa Karena jangan sampai ketika udah di order sama negara lain Baru kita kayak Wah aku jadi pengen juga pake ah Ya kenapa ga dari kemarin kemarin aja Iya ga sih Eh tapi yang paling penting itu ya Bagaimana cara menghargai kreasi anak bangsa Yang pertama dengan membelinya Yang kedua kalo ga pampu beli Dengan cara Menyelah Mengabarkan dulu Kasih kabar kalo Eh ada lu anak bangsa ini gitu Kalo misalkan ada tetep ini ga mau lagi ya Apa ya Mau follow instagramnya Mau follow instagramnya Atau meripost karyanya Meripost Atau mungkin kalo ada ngevote apa Ikutan gitu kan Gitu Kan sekarang ibu ibu udah pada pasti pake instagram kan Anda bisa follow kalo pengen tau instagramnya Diana Putri Terus tadi sebenernya sudah ada designer Ian Iris Ya persian terkondang Marina Berlian Rio Anescar Oliver Di follow Eh aku mau kasih tau kamu keberkembira Apa? Aku baru ngechat mama aku ya Tanya Mama punya kaftan ga ma? Tadi gini Ada warna putih Mandik mandik emas Oh Wah Ini loh mas Soalnya Berlian tuh katanya mau ada acara Cuma dia ga pengen beli mas Katanya aku pengen pake kaftan dari calon mertua aku aja gitu Gitu biar lu A o o o o Soalnya banyak loh Rio yang bilang gini nih ya Penontonnya update cantik tuh pada message semua ke aku Kak Berlian, Kak Berlian Kak Rio sama Kak Berlian kok makin ama makin match sih Katanya gitu Yang streaming jauh-jauh juga ada nih ya Kalo misalnya anda pengen ngeliat program update cantik Pengen streaming di SBO TV Anda bisa Di Youtube juga anda bisa liat channelnya kita berdua Ya dukung Rio dan juga Berlian menjadi satu Dalam satu program update cantik Aku tuh mau kasih tau kalo Ulang nonton SBO kemarin ya Tanggal 1 Mei Open house nya tanggal 2 Mei ya Yang ke-12 tahun itu Terima kasih banyak perhubungannya Karena ternyata Kita berdua jadi host paling favorit di SBO TV Terima kasih banyak So thank you so much for voting us ya Dan aku juga mendapatkan promosi loh Ya Kita akan kabarnya ini Kita mau dibuat program lagi gitu Oh Program Keluarga Berencana Kabe dong Kabe dong Kabe dong Udah deh Pak Mirsa Nanti kita juga ada rencana kan Mau ngajak ngobrol sama salah satu sosok Yang mirip banget sama Stop Mirip sama Dijawab Ntar aja udah nanti aja Berlian mau pinjem Emang ini Diliat dulu cocok apa engga sama selera mama Malah Tante nanti ya Berlian main ke rumah ya Kalo Rio nya Kamu nanti kaget dong pake GPS Gede saatnya rumah aku Sorry ya Kalo Rio nya Kalo Rio nya mau kasih kepastian sama saya Soalnya mantannya Atau pacarnya Rio kan banyak banget Saya mah nunggu aja Kamu rumah-rumah roti Ya saya rumah-rumah roti Kita akan break dulu Kalo begitu Nanti kita akan ngobrol Ini ada salah satu Teman kita juga Di Tempatnya sana Yang mirip aktor terkenal yang saat ini Lagi main filmnya di bioskop Betul Judulnya Titik-titik tiga Parabelum Nanti lah kita bahas pemirsa Jangan pindah-pindah channel ya Dijamin untuk anda Para ibu-ibu melihat sosok yang satu ini Bawaannya jadi pengen olahraga Nah bener Rata bioskop juga Dan bioskop juga Kita akan break nanti program update Cantik inspirasi perempuan Masa kini Sub indo by broth3rmax